Pembahasan tentang rancangan anggaran pendapatan belanja negara di DPR sudah memasuki beberapa sesi ya. Sesi pemandangan umum praksi-praksi di DPR, sesi tanggapan pemerintah atas pemandangan umum tersebut, lalu juga ada sesi rapat komisi ya. Dari 1 sampai 11 beberapa komisi sudah melakukan rapat dengan mitranya dari pemerintah. Nah menarik salah satu bagian yang diberitakan dari rangkaian itu terutama ketika menanggapi pandangan umum dan terakhir terkait dengan rapat di komisi 11 di mana Ibu Sri Mulyani salah satu wakil pemerintah ya. Ada Bank Indonesia juga, ada OJK juga. Nah beberapa berita mengambil, meng-highlight dari isi perbincangan di rapat tersebut. Nah yang menarik adalah judul-judul dari dua media yang lain-lain ketika kita telisik juga hampir sama. Jadi Sri Mulyani diberi judul sindir orang Republik Indonesia yang istiris lihat jumlah hutang pemerintah. Jadi semacam, saya lihat videonya juga, semacam ada gestur dari Ibu Menteri Keuangan bahwa kok hutang dipermasalahkan kira-kira begitu ya. Dan itu kan masih aman, masih baik begitu. Ini Detik Fainan yang ini CNBC Indonesia, kita kasih dua sampel aja ya. Jadi suka keluhkan warga ria, suka histeris sama hutang pemerintah. Jadi hampir sama nih judulnya. Jadi memang seperti itu pernyataan Ibu Sri Mulyani. Nah apa isinya antara lain Ibu Sri Mulyani ingin mengatakan bahwa tidak usah khawatir bahwa selama ini pemerintah telah mengelola hutangnya dengan sangat hati-hati. Jadi pembiayaan hutang itu adalah tambahan hutang karena pengelolaan APBN dilakukan dengan perhitungan yang matang, dengan menghitung risiko, dengan menghitung kebutuhan dan sebagainya. Dan ditekankan juga bahwa model-model pembiayaan hutang, misalnya penerbitan surat berharga negara yang sebagiannya diserap oleh Bank Indonesia itu sesuatu yang wajar. Jadi sesuatu yang berkait dengan kebijakan fiskal yang didukung oleh kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter Indonesia yang menyerap SBN itu cukup baik ya menurut Ibu Sri Mulyani. Begitu juga dia ingin menekankan bahwa rasio hutang Indonesia terhadap PDB itu termasuk yang sangat baik dibandingkan negara lain. Jadi intinya Ibu Menteri Keuangan menekankan dari berita-berita ini dan juga kita bisa melihat penjelasan Menteri Keuangan ya di dalam dokumennya saya sempat lihat itu menekankan bahwa ya ini gak perlu historis terhadap hutang ini, rasionya yang dilihat. Nominalnya gak penting, karena rasionya menunjukkan cukup baik. Di samping pengelolaannya memang cukup baik. Saya ingin mengajak mengomentari hal itu dengan memperlihatkan kepada para pembelajar ekonomi ini bahwa sebetulnya rasio hutang terhadap PDB itu memang oke ya. Artinya oke itu dalam konteks hanya di kisaran 39 persen ya. 39 persen jadi posisi hutang dengan produk domestik bruto dan itu rendah. Tetapi sebetulnya kritikan-kritikan bahwa pemerintah ini bermasalah dengan hutangnya terhadap rasio ini bisa ada dua rasio hutang ya maksudnya terhadap PDB. Pertama trennya itu kan tren naik ya. Jadi 39 itu naik ya. Kalau kita lihat gambar ini waktu memulai 24,68 dan juga tidak semata-mata karena pandemi. Pada waktu sebelum pandemi dari 24,68 menjadi 30,23 tahun 2019. Jadi kan sebelum pandemi pun kenaikannya cukup signifikan. Dan saya dalam silahkan dicek di channel saya. Saya ingin mengingatkan juga ini rasio perhitungan pemerintah. Bukan rasio perhitungan lembaga internasional ya. Jadi kalau mau membandingkan ya kita harus menyamakan dulu perhitungannya antar negara. Nah bahwa misal dalam bank dunia, di laman bank dunia definisi hutangnya itu berbeda. Kalau versinya yang disampaikan oleh Menteri Keuangan atau secara sering disampaikan oleh Menteri Keuangan itu. Sepenuhnya adalah posisi hutang dua bentuk. Yaitu pinjaman dengan serat berharga negara. Padahal kalau lihat laporan pemerintah yang bersifat. Laporan keuangan pemerintah pusat. Untuk kondisi akhir tahun. Itu ada jenis kewajiban yang berarti hutang. Liability yang di luar dua itu. Ada hutang kepada para pihak ketiga. Ada hutang perhitungan pihak ketiga. Dan beberapa kewajiban lainnya selisih ya jumlahnya. Kalau pakai rasio itu. Itu bukan 39 tapi kurang lebih 45. Dan bank dunia memakai definisi rasio itu. Jadi kalau kita membandingkan dengan negara lain ya harus hati-hati. Tetapi dengan definisi itu pun kita harus mengakui Indonesia termasuk rasionya rendah. Cuma kan boleh dong kita pembelajar ekonomi atau rakyat Indonesia mempertanyakan atau mengkhawatirkan. Ini kok rasionya sudah mencapai 44 sampai 45 persen. Itu yang pertama ya. Yang kedua kita juga harus melihat. Pemerintah jarang mengumumkakan rasio posisi hutang dengan pendapatan negara. Padahal itu lajim dalam perbandingan antar negara. Ataupun dalam kajian-kajian tentang hutang. Ketika posisi hutang pemerintah dibandingkan produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu adalah pendapatan nasional. Pendapatan seluruh komponen negara. Malah itu rakyat, malah itu swasta, malah itu pemerintah atau apapun. Di dalam wilayah domestik Indonesia. Bahkan faktor produksi asing yang berproduksi di Indonesia nilai tambahnya masuk PDB. Jadi kan ya boleh. Begitu juga merupakan arti pentingnya adalah itu menunjukkan pemerintah punya potensi memperoleh pajak. Dalam hal itu berapa. Sehingga hutang tidak mengkhawatirkan. Dan juga mungkin penambahan hutang bisa mendorong kepada pertumbuhan PDB. Itu alasan mengapa rasio hutang PDB itu dipakai dalam analisis. Tetapi mestinya disertakan rasio posisi hutang terhadap pendapatan negara. Pendapatan pemerintah sendiri. Kan begitu. Jadi kita tidak khawatir nominanya saja. Salah satu yang dikhawatiri. Tapi Ibu Menteri Tuhan tidak membahas itu. Dan jarang dibahas oleh nota keuangan atau oleh pejabat negara. Jarang. Nyaris tidak pernah. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir. Dahulu biasa. Nah bagaimana kondisi posisi hutang dengan pendapatan negara? Nah di tahun 2023 yang sudah berlalu itu kurang lebih 300. Hampir 300 persen ya. Kurang sih sedikit. Tetapi 2024 yang sedang berjalan ini. Akan mencapai 315 persen. Di 2023 itu hutangnya 8.145. Sedangkan PDB-nya 20.980an. Itu kurang lebih 290 berapa persen ya. Hampir 3 kali lipat. Nah di 2024 yang sedang berjalan ini. Hutang kemungkinan naik menjadi 8.800 atau 8.800. Dan PDB naik mungkin di kisaran 22.000. Dapatlah angka 315. Nah dan seterusnya. Jadi ini perubahannya lebih drastis dibandingkan rasio hutang atas PDB. Pada waktu Pak Jokowi memulai. Itu 168,27. Jadi hutang dibandingkan pendapatan itu tidak sampai 2 kali lipat. Di akhir beliau nanti ini 2024. Hutang dibandingkan itu 3 kali lipat. Dan jangan lupa. Itu ada standar. Bukan standar ya. Tetapi best practices untuk menilainya aman atau tidak aman. Antara lain dari. Apa itu? EMF ya. EMF dan IDR. International Monetary Fund. Lalu ada juga International Depth Relief. Jadi organisasi internasional yang khusus membahas tentang kondisi utang-utang berbagai negara. Dikatakan oleh mereka. Kalau EMF merekomendasikan itu kisarannya 90 sampai 150 persen. Sedangkan IDR 92 sampai 167. Tidak ada yang 200 saja tidak ada. Nah tadi kita sudah lihat kan. Kondisinya 300. Artinya berdasarkan itu kurang aman. Tidak aman. Bukan kurang aman ya. Jadi ini mestinya juga menjadi perhatian. Jadi stres itu bukan karena jumlah. Kalau masa kita pembelajar ekonomi seperti saya. Tidak saya tidak stres karena jumlahnya. Ini rasionya juga bermasalah. Lalu ada lagi ukuran lain. Yaitu rasio pembayaran beban utang atas pendapatan negara. Beban utang itu apa? Cicilan pokok dengan bunga. Ya kan? Jadi posisi utang itu adalah sisa utang. Sedangkan beban utang itu adalah yang setiap tahun dibayar. Bunga dengan pelunasan pokoknya. Baik berupa cicilan maupun berupa pelunasan SBN. Jadi ibarat rumah tangga itu kan. Ya berapa utang kamu satu hal. Berapa kamu harus injil tiap bulan. Itu hal lain. Cicil dan bayar bunganya. Dan bisa disetahunkan. Nah itu ada rekomendasinya. Rekomendasi dari sama tadi. Dari IMF itu kisaran 25 sampai 35 persen. Dari IDR agak rentangnya jauh. 28 sampai 63 persen. Nah bagaimana faktanya? Faktanya ini. Faktanya di tahun 2023 memang berhasil ditekan hampir 34,39 persen ya. Tapi kan di atas rekomendasi IMF. Tapi masih dalam rekomendasi. IDR ya. Nah sementara di tahun 2024 yang berjalan ini akan melonjak menjadi 38,93 persen. Perakiran itu adalah berdasarkan perakiran pendapatan pemerintah. Dan berdasarkan perakiran cicilan pokok dengan bayaran bunga dari data APBN. Itu akan melonjak ke 38,9 persen dan akan 40 persen di tahun 2025. Jadi 40 persen lah kita ambil patokannya dalam 3 tahun terakhir ini. Jadi kalau pakai skala IDR yang 67 persen batas atas dia masih aman. Tapi berdasarkan skala IMF dia sudah tidak aman. Dan lihat trennya, trennya adalah tren menaik. Pada waktu Presiden Joko memulai dari best practices manapun, rekomendasi manapun aman. Jadi kembali saya ingin memberi tekanan. Kita histeris tidak hanya soal nominalnya. Ini rasio beban utangnya juga rawan ya. Ya sekurang-kurangnya meningkat dan tidak sesuai dengan rekomendasi banyak lembaga internasional. Lalu yang terakhir tentang pembayaran bunga utang atas pendapatan negara. Jadi pembayaran bunga itu naik terus. Di tahun yang sedang berjalan ini kemungkinan 498 triliun. Kemungkinan itu maksudnya perkerahan pemerintah sendiri. Di tahun 2023 437 dan 2025 yang sedang dibahas ini. Sebelum perubahan 7,1 menjadi 7,0 SBN tadi adalah 553 triliun. Nah itu dibandingkan dengan pendapatan. Maka keluar rasio kan. Jadi ada rasio pembayaran bunga utang atas pendapatan negara. Kan kecenderungannya naik meski pernah turun ya. Naik dan sudah mencapai kisaran 18 persen. 18 persen, 17 persen. Pada waktu Presiden Jokowi memulai di tahun 2014 akhir itu hanya 8,61. Nah ukurannya apa? Ukurannya menurut. Menurut IME rekomendasinya 7 sampai 10 persen. Kalau IDR 4,6 sampai 6,8. Jadi semua sudah melampaui dari dua kali lipat. Boleh dong kita, saya dalam hal ini pelajar ekonomi. Menganggap ini risiko untuk menunjukkan ya jangan main-main dengan utang pemerintah ini. Bukan histeris ini. Tapi ini adalah sesuatu yang serius untuk diperhitungkan di APBN yang sekarang maupun di tahun-tahun mendatang. Nah lalu sebenarnya pemerintah juga menyebut beberapa risiko di nota keuangannya. Tetapi di nota keuangan 2025 saya lihat tidak banyak pembahasannya. Tapi kalau di 2024, 2023 cukup banyak. Mari kita lihat salah satu dibahas adalah soal tingkat bunga. Yang terdiri dari variable rate dan red fixing rate. Variable rate itu adalah porsi utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang. Karena kalau variable rate-nya porsinya membesar itu risiko fiskalnya cukup meninggi dengan fluktuasi tingkat bunga kan gitu. Dan mentara Indonesia tingkat bunganya cukup terpengaruh oleh tingkat bunga global dalam hal ini khususnya the Fed ya. Nah dan terbukti dari SBN yang tadi semakin meninggi tingkat bunganya. Lalu red fixing rate itu selain suku bunga tetap ada perhitungan-perhitungan yang membuat sesuatu bisa dijatuh tempo setahun. Dan disesuaikan dengan tingkat bunga. Nah di tahun 2024 ini pada nota keuangan 2025 refreshing rate tidak disebut-sebut lagi. Tapi sampai kemarin disebut. Nah oke kita teknisnya nantilah. Yang penting risiko itu itu menurut pemerintah sendiri meningkat atau menurun. Gampang membacanya. Kalau porsinya menurun itu berarti risikonya menurun. Kalau menaik berarti risikonya meningkat. Nah kalau kita lihat risiko variable rate pun meningkat ya. Selama beberapa tahun terakhir setelah sebelumnya sempat menurun di arah Pak Jokowi. Karena banyak SBN yang bersukuh bunga tetap. Tapi fixing rate-nya juga meningkat. Sayang tidak ada info tentang 2024 ini ya. Ini adalah perhitungan pemerintah sendiri untuk kondisi Juni 24. Di dalam nota keuangan tersebut. Artinya dalam hal risiko variable rate ini pun pemerintah sebetulnya mengakui ada risiko yang meningkat. Jadi kembali kita mempertanyakan ya ini bukan soal histeris. Tetapi soal bahwa beberapa variable terkait risiko utang pemerintah ini memburuk ya. Meningkat lah. Ada lagi juga sebetulnya ada yang disebut dengan maturity ya. Artinya tingkat jatuh tempo. Jadi kan utang pemerintah itu juga harus diperhatikan apakah waktu jatuh temponya secara rata-rata mendekat. Jadi kan ada yang jatuh tempo setahun, lima tahun, tiga tahun setengah lagi, dua puluh lima. Makan ada yang lima puluh tahun. Otomatis setelah berjalan kurang sedikit. Maka yang terjadi adalah waktu jatuh temponya itu menurun sampai ini. Sekarang sekitar lapan tahun. Dahulu pada waktu Presiden Jokowi memulai itu masih sembilan koma tujuh tiga tahun ya ini ya. Tahun satuannya. Artinya utang kita itu makin pendek secara rata-rata waktu jatuh temponya. Artinya risikonya meningkat. Nah khusus yang lima tahun, kurang dari lima tahun. Jadi kurang dari lima tahun, mau satu tahun, tiga tahun, atau apapun. Itu porsinya meningkat. Jadi hampir separoh. 46,9 persen dari utang pemerintah itu waktu jatuh temponya kurang dari lima tahun. Berarti murni akan harus dilunasi di era pemerintahan Presiden Prabowo nanti ya. Nah pada waktu Presiden Jokowi memulai, porsinya baru sepertiga. Sekarang sudah hampir separoh. Nah dengan demikian, saya kurang setuju dengan pandangan Ibu Sri. Sebetulnya bukan pandangan ya. Tetapi gestur beliau, ungkapan beliau itu menunjukkan, menyindirlah mereka yang prihatin dengan, kok histeris gitu loh, utang kita itu masih aman. Saya dengan saudara-saudara tadi, menurut saya ini bukan soal histeris atau tidak. Tapi memang kondisi utang pemerintah Indonesia itu sudah memberi tanda-tanda yang cukup mengkhawatirkan.